Yuk kita langsung ke pembelajarannya adik-adik ya Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman Nah adik-adik kalau kalian di rumah apakah kalian mendapatkan tugas dari orang tua kalian? Mungkin tugasnya membantu orang tua kalian Mencuci piring atau menyapu Seperti yang dilakukan Udin dan Mutiara ini yang selalu hidup rukun Dan mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Bagaimana tugas-tugas kalian bisa diselesaikan dengan baik? Ya pastinya kita harus mengerjakannya dengan baik juga Kalian juga bisa mengerjakannya dengan gotong royong bersama kakak atau adik kalian Ya kalian bisa kerjakan bersama-sama Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama Udin menyiram tanaman Mutiara menyapu halaman Halaman rumah selalu indah dan rapi Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan Nah disini ada ungkapan cepat kaki ringan tangan Ayo apa arti ungkapan ini? Ya artinya adalah rajin bekerja Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Mengapa adik-adik? Ya karena Udin dan Mutiara selalu menjaganya Selalu membersihkannya Sehingga terlihat indah dan rapi Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tadi tidak bekerja sama Dalam membersihkan halaman rumah mereka Ya pasti lingkungannya akan kotor Pekerjaannya tidak akan cepat selesai Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Iya menunjukkan sila Pancasila Sila keberapa? Dimana mereka saling bergotong royong Saling membantu satu dengan yang lain Ya sila ketiga Jelaskan alasannya Karena mereka bersatu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka Menurut pendapatmu apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Iya jelaskan alasannya Ya karena mereka saling membantu Bersatu untuk menyelesaikan suatu masalah Ya tuliskan pengalamanmu di rumah Dalam menerapkan sila ketiga Pancasila Nah jadi bisa tuliskan nih contohnya Sikap bersatu yang pernah kalian lakukan di rumah kalian Apa makna ungkapan cepat kaki ringan tangan? Ya cepat kaki ringan tangan tadi artinya adalah Rajin bekerja Udin menjadi juara pertama lomba menggambar Tetapi dia tetap rendah hati Dalam kalimat ini ada ungkapan rendah hati Apa arti dari rendah hati? Ya rendah hati itu tidak sombong Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya Ada ungkapan buah hati Apa arti dari ungkapan buah hati? Ya artinya adalah anak Yang ketiga Udin senang mendapat buah tangan dari ayah Arti dari buah tangan? Ya artinya adalah oleh-oleh Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan Karena selalu mengerjakan tugas dengan baik Apa arti ungkapan cepat kaki ringan tangan? Ya artinya adalah senang bekerja Atau rajin bekerja Nah disini ada ungkapan baru adik-adik Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin Agar tidak terjadi pertengkaran Apa itu maksudnya kepala dingin? Ya kepala dingin itu artinya tidak mudah Masalah tidak diselesaikan dengan marah Ya jadi harus kepalanya dingin ya Bukan kepalanya harus dingin dikasih air Tidak masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin Tidak mudah marah Sabar juga bisa ya Apakah kalian ingat dengan lambang pancaksila di bawah ini? Dan bagaimana bunyi silanya? Nah ini gambar pohon beringin Ini adalah lambang atau simbol pancaksila Sila keberapa? Ya sila ketiga Yang bunyinya Persatuan Indonesia Nah sekarang penerapan sila ketiga di rumah itu apa saja? Kita perhatikan disini Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah Hidup rukun dengan keluarga Nah itu penerapan sila ketiga Karena bunyinya adalah persatuan Maka kita harus hidup rukun Tidak bertengkar dengan saudara Saling membantu dalam keluarga Itu adalah contoh penerapan sila ketiga pancaksila di rumah Bisa kah kalian membuat cerita Yang berhubungan dengan sila ketiga pancaksila di rumah? Coba yuk kita baca contoh di bawah ini Contoh cerita penerapan sila ketiga pancaksila di rumah Namaku Rio Aku tinggal di rumah bersama ayah Ibu, kakak, dan adik Kami selalu hidup rukun Kami tidak pernah bertengkar Dan saling menyayangi Kami juga saling membantu Dalam mengerjakan tugas di rumah Nah ini tentang keluarga Rio Yang menerapkan sila ketiga pancaksila di rumahnya Adik-adik bisa membuat cerita Tentang penerapan sila ketiga pancaksila Di rumah kalian masing-masing Di sini kak Citra punya gambar Anak yang sedang berjalan Sikap berjalan yang benar Kita akan belajar nih Sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak Tidak boleh membungkuk Saat berjalan harus dimulai dari kaki kiri Kaki sebelah kiri Saat kita berjalan Maka kaki kita melangkah Dan tangan kita juga mengayun Langkah kaki dan ayunan tangan Harus berlawanan Contohnya Jika kaki sebelah kiri melangkah Maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan Begitu juga sebaliknya Jika kaki sebelah kanan melangkah Maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri Berjalan yang baik adik-adik adalah Berjalan ke arah depan Karena kita bisa melihat ke arah depan Kalau berjalan ke arah belakang Kita tidak bisa melihat Benda apa yang ada di belakang kita adik-adik Jadi kalau kalian belajar untuk berjalan ke belakang Berjalan mundur Harus diawasi oleh orang dewasa Demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini Sangat mudah bukan? Dan Kasih Tera berharap kalian memahami ya Apa yang kita pelajari hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya